Terbawa lagi langkahku kesana, mentera apa entah yang istimewa ku percaya, selalu ada sesuatu di Jogja. Taman Sari sedang berada di situs Taman Sari, tempat pariwisata andalan kota Yogyakarta. Seperti yang teman-teman bisa lihat di belakangnya, Taman Sari tetap buka walaupun di era yang normal tentu saja, dengan tetap mematuhi protokol kesehatan yang sudah ditetapkan oleh pemerintah. Dari sinilah ceritaku dimulai. Saat ini kita berada di area kolam sultan. Gila sih guys, ternyata sudah ada sauna dengan sistem penghangat kayak tubuh gitu. Baik, kemudian tadi kita melihat pemandian sultan dan saunanya saat ini kita melihat tempat pemandian karaselir. Di area ini terdapat dua kolam, satu kolam untuk laki-laki dan satunya lagi untuk selir. BTW nih guys, Taman Sari sebenarnya adalah tempat pesanggerahan yang merupakan tempat peristirahatan sultan. Luasnya kurang lebih 10,5 hektare, 5,5 hektare untuk kebun bunga dan 5,5 hektare lagi untuk masjid bawah tanah. Hati-hati jangan lupa ya, jangan lupa ya, jangan lupa lagi. Tetap-tap, karena kita akan masuk ke dalam masjid bawah tanah. Perjalanan ke masjid bawah tanah dimulai dari sini. Masjid bawah tanah ini masih berada di komplek Taman Sari. Sama seperti Taman Sari yang dibangun pada zaman Sultan Hemengku Buwono I di tahun 1758. Arsitektur masjid bawah tanah ini sama persis dengan Taman Sari, yaitu menggunakan gaya Jawa Portugis. Nah, sesaat lagi kita akan melihat sesuatu yang spesial dari masjid ini. Nah, ini dia yang spesial guys. Di sini kita melihat ada 5 buah tangga. 5 buah tangga ini disimbolkan sebagai rukun Islam yang 5. Nah, untuk informasi kalian nih guys. Masjid ini memiliki dua lantai sebagai pemisah antara jamaah laki-laki dan perempuan. Gimana? Keren kan? Jadi jangan lupa kalau ke Jogja wajib banget tuh untuk jalan-jalan ke Taman Sari. Oke guys? Guys, tepat di bawah nafisa berdiri itu ada sebuah sumur namanya sumur gumuling. Gumuling itu artinya bulat. Ini adalah situs Pulau Kenanga. Situs Pulau Kenanga sendiri merupakan bangunan tertinggi daripada bangunan lain di sekitarnya. Meski sekarang hanya berupa reruntuhan saja dan terlihat kurang terawat, tetapi kekokohan dari bangunan di masa lampau ini masih jelas terlihat. Parah sih guys, tempatnya tuh estetik banget. Bagian atas dari bangunan ini, pengunjung bisa langsung melihat panorama di sekitar komplek Taman Sari. Guys, terima kasih sudah ngikutin vlog nafisa kali ini. Kita ketemu lagi di jalan-jalan berikutnya. Guys, inget Jogja, inget Taman Sari. Buruan kesini! Terima kasih udah sampai jumpa! Terima kasih udah nonton! Terima kasih.